Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dengan Kakak Spasi Yuk kita simak pembahasan menarik kali ini gengs Ernesto Valverde ditunjuk sebagai pelatih Barcelona sejak musim panas 2017 Total selama hampir 2 musim menangani Barcelona, eks pelatih atletik Bilbao itu menghadirkan 4 trofi dan 2 diantaranya merupakan gelar Liga Spanyol Akan tetapi, Valverde belum mampu memberikan trofi Liga Champions bagi Barcelona, gelar yang didambahkan public estadio Camp Nou Terbaru, Barcelona disingkirkan Liverpool di babak semifinal dengan agregret 3-4 Padahal pada leg pertama, Barcelona sempat unggul 3-0 atas Liverpool Berhubung pelatih Barcelona tekanannya sangat besar, posisi Valverde pun berada dalam ancaman Pelatih 55 tahun itu disinyalir tak akan lagi menangani Barcelona musim depan Bahkan, sudah beredar siapa-siapa saja pelatih yang mungkin menggantikan posisi Valverde per musim panas 2019 Berikut 3 calon pelatih pengganti Valverde di Barcelona Check it out! Yang ketiga, Laurent Blanc Blanc bukanlah pelatih kasyangan Ia pernah membuat kejutan dengan membawa Porte Aux juara Liga Perancis musim 2008-2009 Bahkan ketika menangani Paris Saint-Germain Ia membawa PSG meraih trofi Liga Perancis 3 musim beruntun dari tahun 2013 sampai dengan 2016 Setelah meninggalkan PSG pada musim panas 2016, Blanc memilih beristirahat Melakukan comeback dan bergabung bersama Barcelona bisa dibilang pilihan yang tepat bagi pelatih 53 tahun itu Terlebih, Blanc mengenal kultur Barcelona berhubung pernah berumput di sana pada musim 1996-1997 Yang ternyata, Giovanni Van Broncos DNA Barcelona ada di dalam Van Broncos Pelatih yang kini membesut Feyenoord Rotterdam itu sempat membela Barcelona dalam kurun 2003 sampai dengan 2007 Pria sel Belanda itu bahkan tampil kuku saat Barcelona mengalahkan Arsenal 21 di final Liga Champion musim 2005-2006 Van Broncos pun kini menerapkan gaya sepak bola menyerang bersama Feyenoord Hal yang identik dengan pola permainan Barcelona dalam beberapa tahun terakhir Pola permainan yang diterapkan Van Broncos mengantarkan Feyenoord kampiun Liga Belanda 2016-2017 Menghentikan dua poli Ayak Amsterdam dan PSV Endovan Yang pertama, Eric Ten Hag Sebelum menangani Ayak pada 2017-2018, tak banyak yang kenal dengan Ten Hag Sebab sebelumnya Ten Hag hanya menangani klub-klub mediocre seperti Gohead Eagles, Bayern Munich 2, dan FC Utrecht Akan tetapi bersama Ayak, karir Ten Hag terangkat Setelah membawa Ayak mencuarai KNV Sikap 2018-2019, Ayak diambang gelar juara Liga Belanda 2018-2019 Ten Hag sendiri menjadi pusat perhatian setelah membawa Ayak ke semifinal Liga Champions musim 2018-2019 Setelah mengandaskan perlawanan Real Madrid dan juga Juventus Bahkan Ayak hampir lolos ke final jika tidak kalah dramatis dari Tottenham Hotspur Ten Hag yang pintar membaca strategi lawan dinilai cocok untuk membesut Barcelona per musim depan Nah itulah tadi gengs, tiga kandidat pelatih yang mungkin menggantikan Valverde apabila benar-benar dipecat oleh Barcelona Menurut kalian siapa yang cocok menangani Barcelona gengs? Share di kolom komentar ya Dan saksikan terus berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi Dan jangan lupa untuk terus like, komen, share, dan juga subscribe See you gengs! Terima kasih telah menonton!